Tingkatan energi benda bertuah berdasarkan isi energinya Selalu menyertai kita semua Amin Benda bertuah itu memiliki energi yang berbeda-beda ya Mulai dari yang ringan untuk khasiatnya sampai yang tinggi dan kuat energinya Nah kenapa kok berbeda-beda begitu bah? Ya bahkan ada dua benda bertuah yang sama ya Tapi energinya itu berbeda Kok bisa seperti itu bah? Ya karena ada banyak faktor yang mempengaruhi ya Seperti asal benda tersebut itu dari mana Masih alami atau sudah diproses Dan itu berkodam atau tidak Jadi walaupun secara fisik itu sama ya Itu bisa jadi energinya itu berbeda saudariku Atau sebaliknya Secara fisik itu jauh berbeda Tetapi khasiatnya sama Nah dalam kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan ya Tingkatan-tingkatan benda bertuah berdasarkan kandungan energinya Dari mulai yang rendah sampai yang tinggi energinya Nah yang pertama itu adalah energi alami Belum diproses ya Ketika Anda mengambil benda bertuah dari alam Dan belum diritualkan sama sekali ya Masih murni Nah itu tetap ada khasiatnya Saya contohkan Sarana bulu perindu misalkan ya Ya untuk bulu perindu Itu dari alam itu sudah memang memiliki khasiat Ya sudah ada khasiatnya Tetapi jika belum diproses untuk pembersihan Ya saya khawatir ya Energinya itu masih tercampur Antara yang positif dan negatif Lalu yang kedua itu adalah energi alam Yang sudah diproses Nah ini disebut dengan benda bertuah isian Nah isian ini energi spiritualnya Yang diisikan oleh akar atau pelaku spiritual Nah untuk caranya itu sangat beragam Ada yang membutuhkan ubu rampe Ada yang tidak Dan ada yang membutuhkan laku tirakat tertentu Seperti puasa Dan ada bulu itu yang cukup dengan membaca doa wirid Itu ada juga Terus kemudian yang ketiga itu adalah Energi alami sudah melalui proses Dan diisi khodam Nah ini disebut dengan benda bertuah berkhodam isian Ya ini sama dengan yang kedua Ya hanya saja yang diisikan Itu tidak hanya energi spiritual hasil tirakat Tetapi disemayangkan khodam di dalamnya Lalu yang keempat Itu adalah energi alami berkhodam Nah ini biasanya disebut itu dengan benda bertuah isian berkhodam alami Jadi Benda bertuah diambil dari alam Itu sudah ada khodamnya Nah pelaku spiritual itu tinggal melakukan proses pembersihan Dan pengisian energi jika diperlukan Dan membuat kesepakatan dengan khodam yang ada di dalam benda bertuah Terus kemudian yang kelima itu adalah Energi alami berkhodam Ya dengan cara penarikan goib Nah ini Kami menyebutnya itu dengan benda bertuah berkhodam penarikan goib Jadi Pelaku spiritual itu melakukan penarikan goib Dan mendapatkan benda bertuah yang berkhodam Atau sudah ada khodam di dalamnya Nah ini biasanya Menghasilkan benda yang paling kuat ya Untuk energinya Dibandingkan dengan keempat benda yang sudah saya sebutkan tadi Nah insya Allah seperti itu ya Untuk cara mengetahui isi energi yang ada di benda bertuah Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya Untuk saudaraku Berkaitan dengan tingkatan energi benda bertuah Berdasarkan isi energinya Semoga bermanfaat untuk Anda semua Nah jika ada yang ingin ditanyakan Atau Anda ingin berkonsultasi Silahkan Anda bisa menghubungi saya langsung Atau menghubungi sama Mas Adi Asisten saya Dan untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini Oh ya satu lagi Jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe, like, dan share Agar channel ini semakin berkembang Dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda Dan jangan lupa klik loncengnya juga Agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini Nah cukup itu sejak dulu Terima kasih ya Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Jika ada kebenaran yang saya katakan Itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Namun jika ada salah kata Saya pribadi mohon maaf Oke Saya berangguni Pamit untuk dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda